Intro Kita awal informasi pertama pemirsa 7 jemaah haji asal Provinsi Lampung meninggal dunia di Arab Saudi Kementerian Agama Provinsi Lampung menjatakan 4 diantaranya meninggal di Mekah 7 orang yang meninggal di Mekah yakni Supiah Ngadiman Kloter 11 asal Lampung Tengah Siti Aliyah Kloter 43 asal Lampung Tengah Muhammad Daswan Kloter 49 Ahmad Kurniawan Kloter 22 Sedangkan Saripah Kloter 46 asal Pesisir Barat meninggal di Arafah Sri Jumani asal Tulang Bawang yang berangkat dari Kloter 33 meninggal di Busdalifah Dan yang terakhir Mahseron Julian asal Bandar Lampung meninggal di Minang Kesubak Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Is Tuningsi mengatakan jemaah haji yang meninggal tersebut jenazahnya tidak dipulangkan ke Indonesia Namun sebagaimana ketentuan dari pemberita Arab Saudi mereka dimakamkan di lokasi tempat meninggal Ya jemaah haji Provinsi Lampung itu ada sebanyak 7 orang yang wafat di Arab Saudi sana Waktu pelaksanaan ibadah haji tentunya kita berharap tidak ada lagi lah hanya 7 orang saja yang meninggal Kita berdoa kepada Allah semua sehat dan kemudian menjadi haji magrul Ada pun ketujuh orang yang wafat di Arab Saudi yaitu yang berada dalam Kloter 11 atau JKG 11 Atas nama Supiah Ngadiman yaitu dari Lampung Tengah dengan usia 65 tahun Itu wafatnya tanggal 2 bulan 8 tahun di Mekah Sedangkan untuk Kloter 46 JKG itu atas nama Saripah Masif Itu berasal dari pesisir barat dengan usia 83 tahun Itu wafat pada tanggal 1998-2018 di Arafah di kesehatan haji Indonesia Kemudian yang ketiga yaitu dari Kloter 33 JKG atas nama Sri Jumani Berasal dari Tulang Bawang dengan usia 58 tahun Wafatnya pada tanggal 21 bulan 8-2018 wafatnya di Musdalifah Isti Tendingsi menambahkan penyebab jemaah wafat merupakan faktor usia Ditambah kelelahan saat menjalankan ibadah haji Hendrian Syah melaporkan Terima kasih telah menonton